Pemeriksaan saksi kasus swab tes CPNS jalur honorer ke 2 Kabupaten Sorolangun 2013 dengan tersaka M. Daud mantan kabit PMPT Kadignas terus dilakukan oleh penyidik kejaksaan tinggi Jambi. Pada Rabu pagi, Sekda Sorolangun Tabroni Rozali dipanggil penyidik kejaksaan tinggi Jambi untuk memberikan kesaksian. Pemeriksaan Sekda Kaliko bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tesangko Daud yang pada saat itu sebagai Ketua Pelaksana Tes Penerimuan CPNS tahun 2013. Diketahui dalam kasus swab pasif ICO, M. Daud telah berhasil mengelabui 17 korban dan telah merauk keuntungan sebesar 600 juta dari 10 korban. Dan setiap korban diminta untuk nyetor duit dari 40 hingga 70 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!